Akad warga desa Soekorjo, Kecamatan Rejoso, Kaupfaten Nganjuk kembali mendatangi kuasa hukumnya Wahyu Priyo Jatmiko guna menanyakan perkembangan laporannya terkait dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh kadesnya sendiri, Andri Setia Purwantoro. Ia meminta agar laporannya sekitar 2 bulan lalu terus berjalan sesuai koridor perundang-undangan. Dalam hal ini, laporan kami kepada kepolisian menggunakan pengacara yaitu priaunya Bapak Dr. Wahyu yang mana priaunya sebagai lembaga bantuan hukum yang siap mengkawal kami dalam penyelesaian ataupun pengaduan kami terhadap dugaan pindah-pindah korupsi yang ada di disana. Untuk biaya apa? Alhamdulillah, saya berterima kasih atas tali dengan Bapak Wahyu. Kami tidak dibungut biaya sebesar. Sementara itu, Wahyu Priot Jatmiko, kuasa hukumnya, mengaku pihaknya sudah mendatangi Polres Nganjuk guna mengetahui perkembangan proses laporan kliennya. Ia berharap pihak polisi dalam waktu dekat akan segera menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan dan secepatnya melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka. Kemarin saya juga menanyakan perkembangan kasus itu di Polres Nganjuk, khususnya di unit bidana korupsi Satres Krim Polres Nganjuk dan Alhamdulillah nampaknya aparat hukum dalam hal ini polisi sangat serius dan saya berharap dalam waktu dekat kasus ini bisa naik ke penyelidikan. Kemudian akan ada ditetapkan tersangka, Pak? Ya tentunya ada mekanisme setelah tidak ada gelar perkara lalu naik ke penyelidikan dan setelah tidak ada gelar perkara lagi memenuhi unsur bahwa seseorang ditetapkan tersangka tentunya atau sebuah sangat dimungkinkan. Sebelumnya sekitar dua bulan lalu, Akad dan Tar Muji didampingi kuasa hukumnya secara gratis melaporkan kadesnya ke Mapolres Nganjuk dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan fisik yang tidak sesuai speknya.